Intro Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak gelombang 2 yang akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017, Komisi 2DPR RI menghimbau KPU lebih cermat melakukan pendataan para pemilih. KPU diharapkan mempermudah warga negara Indonesia yang memiliki hak suara, namun belum tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT maupun pemilih baru. Anggota Komisi 2DPR Ali Umri menilai persiapan KPU, Pawaslu, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2017 cukup baik. Namun terkait pendataan pemilih, KPU harus terus melakukan pembaruan atau update terhadap jumlah pemilih, terutama pertambahan pemilih baru maupun WNI yang belum memiliki EKTP. Didaftarkan dulu, itu memang sudah ada kesepakatan didaftarkan dan mereka itu boleh ikut. Jadi jika misalnya dalam pemilihan daftar tetap itu dia belum terdaftar, KTP kan bisa. Jadi itu memang sudah disepakati. Sementara itu anggota Komisi 2DPR RI Amran menjelaskan DPR telah menyampaikan pada KPU untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah pemilih pada pilkada serentak 2017. Baik yang belum memiliki EKTP atau baru berusia 17 tahun saat berlangsungnya pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Yang sampai saat ini, dia belum memiliki KTP, belum masuk dalam kategori pemilih. Tapi pada saat hari H dia sudah masuk, itu kita juga sudah sampaikan supaya diantisipasi. Dan itu sudah diberikan oleh KPU maupun itu Bawasuluk maupun itu dari Dukcapil bahwa sekian persennya akan masuk dalam umur 17 tahun. Helmi Darmawan dan Rituan, TVR Parlemen melaporkan.